Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi geografi yang sering keluar di UTBK UTBK yaitu ujian tulis berbasis komputer yang hasilnya nanti akan digunakan untuk mengikuti SBM PTN Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri Mengikuti UTBK adalah syarat utama untuk seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri Perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri dan Politeknik Negeri Dalam UTBK pelajaran geografi merupakan salah satu mata pelajaran dengan cakupan materi yang cukup luas Dari semua materi yang dipelajari pada pelajaran geografi Beberapa materi yang sering keluar dalam soal UTBK diantaranya Dinamika kependudukan, persebaran sumber daya alam, atmosfer, dan peta Materi pertama adalah kependudukan Penduduk sendiri merupakan warga suatu negara atau daerah yang menetap di daerah tersebut Dalam soal UTBK, kalian semua akan menjumpai soal tentang kependudukan seperti Pertumbuhan penduduk, angka kelahiran dan kematian penduduk, migrasi penduduk, komposisi penduduk, permasalahan penduduk, dan bonus demografi Untuk bentuk soal fenomena kependudukan di UTBK, soal akan disajikan dengan bentuk gambar, data, atau grafik yang berkaitan dengan fenomena kependudukan Materi berikutnya yaitu sumber daya alam Sumber daya alam sendiri artinya segala bentuk kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Pada materi ini, topik yang akan kalian jumpai di UTBK antara lain Tips pada materi sumber daya alam di UTBK, kalian perlu mempelajari tentang klasifikasi sebaran sumber daya alam di Indonesia Tentang kehutanan, pertambangan, perikanan, dan pariwisata Serta jangan lupa untuk materi energi, pelajari tentang energi baru dan terbarukan Juga amdal Materi berikutnya adalah atmosfer Atmosfer sendiri artinya lapisan gas yang menyelimuti sebuah planet Fokus materi pada atmosfer ini yaitu lapisan atmosfer bumi Dan berbagai fenomena yang dapat terjadi di dalamnya Bentuk soal atmosfer di UTBK diantaranya Bagian dan fungsi lapisan atmosfer Unsur cuaca dan iklim seperti pergerakan angin Curah hujan Tekanan udara Temperatur udara Dan kelembaban udara Tips soal pada materi atmosfer Kalian perlu mempelajari macam-macam lapisan atmosfer bumi Dan masing-masing ciri dan fungsinya Fenomena seputar iklim dan cuaca Seperti siklus hidrologi, jenis-jenis awan, serta klasifikasi iklim di bumi Materi berikutnya yaitu peta Peta sendiri artinya gambaran suatu permukaan bumi dalam bidang datar yang memiliki skala tertentu Materi peta di UTBK diantaranya jenis peta Proyeksi peta Komponen peta Skala dan jarak lokasi pada peta Bentuk soal pada peta Analisis komponen atau unsur peta Serta cara menentukan dan menghitung skala pada peta Seperti membandingkan antara jarak sebenarnya dan jarak pada peta Cukup sekian informasi yang dapat disampaikan Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya Dan dapat diterima di perguruan tinggi negeri favorit Yang sesuai dengan impian kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh